Intro Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Maidop Elfrina Ini adalah gambar terkini di depan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah Lokasi di mana nanti para Menteri dan juga Wakil Menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti pembekalan lanjutan yang akan berlangsung selama 4 hari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah Informasi terakhir yang kami terima juga sejumlah Menteri, Wakil Menteri tadi sudah berangkat sekitar pukul 1.30 siang dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Dan saudara para Menteri, Wakil Menteri, serta para Kepala Lembaga di Kakak Kabinet Merah Putih akan berkumpul hari ini di Akademi Militer Magelang mulai hari Kamis sore ini hingga nanti hari Minggu 27 Oktober 2024 untuk kembali mendapatkan pembekalan yang memang sudah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan pembekalan kepada sejumlah pembantunya yang akan tergabung dalam Kabinet atau yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih untuk nanti memiliki satu visi dan misi untuk mewujudkan sejumlah program-program prioritas yang memang sebelumnya sudah diusung oleh pasangan Presiden dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Pengumpulan para pembantu Presiden di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah ini tentunya untuk bisa mempererat serta membangun kerjasama yang solid di antara para pembantu Presiden Pemilihan lokasi yakni di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah Prabowo juga sempat menyinggung soal sejarah Magelang sebagai pusat perlawanan terhadap para penjajah untuk itu pemilihan lokasi di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah diharapkan bisa membawa semangat keberanian para pahlawan di tempat tersebut yang kemudian bisa dibawa dan juga diadopsi oleh para menteri dan juga Wakil Menteri serta Kepala Badan dalam bekerja di Kabinet Merah Putih Sekitar jam 1 siang tadi, Saudara, para menteri dan juga Wakil Menteri sudah terbang menuju ke Magelang dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dan juga nantinya para menteri akan menjalani sejumlah kegiatan secara bersama-sama yang mau ditekankan adalah soal kedisiplinan bagi para menteri dan juga Wakil Menteri yang akan digebleng begitulah istilahnya dalam 4 hari bersama-sama menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah Informasi yang kami dapat juga nanti sejumlah menteri, Wakil Menteri dan juga Kepala Badan ini tidak akan menginap di hotel tapi akan menginap di tenda yang sudah disiapkan di kawasan Akmil dan bukan hanya itu nantinya juga akan menggunakan seragam lapangan dan selama 4 hari Saudara nanti mendapatkan pembekalan lanjutan di Akademi Militer para menteri, Wakil Menteri serta para kepala lembaga nantinya akan menjalani serangkaian kegiatan mulai dari pagi hingga sore hari diantaranya kegiatan olahraga pagi kemudian dilanjutkan dengan upacara serta pembekalan program kerja salah satu agenda penting bocoran yang kami dapat adalah pembekalan program kerja prioritas dimana nantinya setiap kementerian akan memaparkan rencana-rencana kerja mereka setelah resmi menjadi Menteri, Wakil Menteri dan juga Kepala Badan dan selain pemaparan soal program kerja Saudara nanti ada pula agenda team building yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pembekalan memang bertujuan untuk meningkatkan fokus utama yakni memperkuat disiplin diantara para anggota kabinet dan tentunya Saudara kegiatan pembekalan ini tidak hanya dirancang untuk membekali para pejabat dengan materi-materi teknis tapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan juga rasa cinta tanah air para menteri tentunya nanti diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan yang baru tapi juga tentunya bisa memperkuat semangat kerjasama dan disiplin yang diperlukan saat menjalankan tugas-tugas pemerintahan di bawah kepimpinan Prabowo Gibran ini adalah gambar terkini Saudara kami hadirkan dua gambar yang terbaru di sebelah kiri layar televisi Anda dari bagian depan Akademi Militer Magelang Jawa Tengah sementara gambar yang di sebelah kanan layar Anda adalah gambar sejumlah menteri dan juga para wakil menteri yang sudah tiba di Magelang bagaimana kondisi terkini di Magelang Jawa Tengah kami akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Agung Bayu aja di sana Agung selamat sore ya selamat sore Maidop Anda bisa gambarkan kondisi terkini di sana siapa-siapa saja yang sudah tiba dan juga sudah berada di dalam Akademi Militer ya baik dan juga pemerintah hingga saat ini atau sekitar pukul 15 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian barat ini tertantau di depan pintu utama Akademi Militer Magelang Jawa Tengah tertantau sangat ramai banyak dari masyarakat di luar daerah kita baik mulai dari kalau ada tingkat PSG hingga tingkat SMA berantusias untuk menunggu kedatangan rombongan presiden dan wakil presiden bersama menteri dan wakil menteri ini ke Akademi Militer Magelang namun nikah saat ini berdasarkan pantauan kami belum ada satu pun pejabat yang sudah tiba di Akademi Militer Magelang ini Maidop jadi belum ada yang tiba ya gambarkan kepada kami di sana ini cukup ramai ya pengamanan dan juga ada warga yang sepertinya antusias ya menyambut kedatangan menteri wakil menteri dan terutama nanti kan juga akan hadir presiden dan juga wakil presiden ya baik pengamanan juga sudah diperketah di sekitar lokasi Akademi Militer Magelang yang merupakan pintu utama yang rencananya nanti rombongan akan tiba di Akademi Militer ini selain dari sisi pengamanan dan juga masyarakat sekitar memadati Jepan terbang utama Akademi Militer ini Maidop kita bisa lihat ada tentara kemudian juga di lapisan pertama ada tentara kemudian juga ada warga sepertinya yang antusias nanti menyambut kedatangan presiden dan juga wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Bubing Raka ini juga sudah jelang sore waktu jam pulang kerja bagaimana nanti rekayasa lalu lintas ketika rombongan VVIP dan juga VVIP tiba ya baik Maidop dari rencana yang sudah di dilaksanakan ada apel daripasuk kelar kesiapsiakaan pasukan yang dilaksanakan kemarin memang dijelaskan bahwa tidak akan ada penutupan di jalan depan Akademi Militar ini namun nantinya ketika pejabat tamu VVIP melintasi di jalan terutama di jalan atau di depan Agmil ini nantinya akan dilakukan rekayasa harus lintas lebih diutamakan untuk dilintasi oleh tamu VVIP Medop oke ini ini jadi menarik ya hari ini adalah pembekalan lanjutan yang kemudian akan diikuti menteri kemudian wakil menteri dan juga kepala badan yang ada di dalam kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto ini jadi menarik informasinya jam berapa nanti mereka akan tiba ada informasi di sana juga bagaimana persiapan di dalam Akmil sendiri Agung ya baik maizab hingga saat ini kami pasti belum bisa memastikan secara pasti untuk kerombokan dari menteri maupun wakil menteri sebuah Presiden dan juga wakil Presiden ini akan menerima di Komplek Akademi Militer namun yang pasti untuk di sekitar Komplek Akademi Militer ini sudah disiapkan untuk menyambut kedatangan rombongan Kamu Negara tersebut maizab oke ini berarti kan kalau kita lihat nanti menggunakan pesawat Hercules ya sejumlah menteri dan juga wakil menteri kemudian nanti setelah tiba akan menggunakan jalan darat sampai ke lokasi Akmil begitu ya Agung informasinya ya baik jadi informasi yang kami terima bahwa rombongan menteri dan juga wakil menteri menggarap di padara Jepang Jakarta dan rencananya akan melanjutkan perjalanan garap menuju ke Akademi Militer makalah ini untuk melakukan pembekalan kabinet lanjutan untuk sementara ini dari informasi yang kami terima bahwa untuk kedatangan Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan jalur udara yang ini menggunakan helikopter dan direncanakan akan turun akan mendarat atau landing di kompleks Akmil Medop Baik Oke Agung boleh gambarkan lagi kondisi terkini di sana Anda sudah meliput ya sejak pagi sejak bahkan kondisinya masih normal seperti biasa sampai dengan kondisinya sudah cukup ramai dan juga dipadati warga dan juga pengamanan lebih ditingkatkan ya sore hari ini ya baik major untuk masyarakat di Kitar Magelang ini mereka sangat berantusia untuk menyambut kedatangan dari rokokan samur penegara tersebut mereka sudah menunggu kedatangan pakil menteri dan juga menteri beserta presiden dan pakil presiden ini sejak kumpul 2 jam tadi baik kita masih nantikan para menteri dan juga wakil menteri di kabinet merah putih yang akan mengikuti pembekalan di akademi militer hari ini terima kasih Agung Bayu Aji langsung dari Magelang Jawa Tengah kami nanti akan kembali ke Anda saudara pembekalan para menteri dan juga wakil menteri serta kepala lembaga di kabinet merah putih yang akan menjalani pembekalan selama 4 hari di akademi militer masih akan kami lanjutkan usai jeda tetaplah di breaking news kompas tv terima kasih